Rumah, mama, nene Menjadi orang tahu, menjadi orang tahu Menjadi orang tua yang tahu Menjadi orang tua yang tahu bagaimana harus bersikap Menjadi tauladan Kadang-kadang ketika lagi marah Suka kelepasan Luarakan kata-kata yang Gak pantas didengar oleh anak Artinya orang tua Tadi orang tua yang tidak bertakwa Tanda orang tua yang bertakwa Coba kalian lihat Makanya kita umat Islam Apapun hidup kita termasuk ngurusin Anak kembali ke Quran Lihat oleh kalian Yang namanya orang yang takwa Tandanya di dalam surat Ali Imran 133-134 Segera kamu raih ampunan Allah Segera kamu raih surganya Allah Yang luas-luas langit dan bumi Yang luas siapkan murat orang takwa Tandanya mana orang takwa yang masuk surga Selalu bersedekah dalam keadaan lapang Jangan korek jadi orang Bagi orang Bukan punya kita Kok milik Allah Mati gak dibawa Kendalikan hawa nafsu Orang yang kuat Bukan orang yang bisa membanting lawanya Tapi yang didikan hawa nafsunya Maafkan kesalahan orang Berbuat baik kepada orang Dimaafkan Makanya Kalau mamah pengen kasih resep Barangkali bisa kalian pakai Tanya sama anak-anak mamah Mamah rumah tangga Dengan almarhum suami 32 tahun Satu kalipun gak pernah berantem Caranya bagaimana Kesel Ambil kertas Tulis Kita sholat Kita wudhu Baca Quran Tulis Terus Terus Kalau ada masalah berat Baru ngomong Atau ditulis Dikasih kertasnya sama dia Daripada ribut Dengan ini Udah Puas Nulis Bakar Jadi ribut gak? Enggak Kesalah sama mertua Kesalah sama iper Jadi mamah marahnya di kertas Kalau kalian bisa mencontoh Bukan merasa mamah paling benar Artinya Kles dengan orang Sangat minimal sekali Karena berusaha Melampiaskannya di kertas Makanya Kalau emak bapaknya berantem Dar-dar depan anak Itu anak Udah tuanya Udah gedenya Pasti tukang ribut Amal siapapun Ngajakin ribut Makanya kata Allah Kediakan hawa nafsu Caranya bagaimana? Kalau datang marah kita Nafsu tipus saja disini Sejengkal ke bawah Nafsu birahi Sejengkal ke atas Nafsu dunia Kalau datang Amarah kita Baik yang ke bawah Maupun yang ke atas Yang namanya Nafsu terbagi dua Inna nafsa Diberantem Urat lehernya udah ngedenteng Artinya ngomongnya udah kencang Rasul bilang Saya tahu Bagaimana meredam Amarah mereka Sahabat yang lain mengatakan Bagaimana? Kalau dia mengucapkan ta'uz A'udhuwillahimah Sayyidun rojim Akan reda Dua Yang ketiga Robah posisi Kalau sedang berdiri Kita marah Sama istri Marah sama suami Duduk Bodong kita ketak Berkurang Duduk Berbaring Kalau berbaring Kita sudah tidak berdaya Gak bisa ngapa-ngapain Raka berkurang emosi Atau Kalau sudah Wudu Belum juga selesai Semayang sunat mutlak Dua rakaat Dua kali ruku Ketekuk Empat kali suju Jauh ketekuk Nafsu akan berkurang Jadi sangat salah Kalau suami istri berantem Anak-anaknya nonton Jadi anak nanti kebiasaan Jadi berani sama orang tua Baik ma Hati-hati Terima kasih